Terima kasih kepada Jubi sebagai pembawa acara masih membahas tentang risalah sholat Dewan Isbah sebagai buku wajib yang harus kita pelajari dalam hal kayu piat sholat sudah lama dan banyak yang telah kita bahas dari awal takbiratul ikhrom bahkan sebelum itu kita sudah membahas takut suci dan lain sebagainya hari ini kita akan membahas di risalah sholat edisi cetakan ke 7 cetakan Februari 2019 itu ada di halaman 105 tentang dalil cara sujud yang pertama hadis diterima dari Wa'il bin Hujar Wa'il bin Hujar ini adalah terkenal dengan hadis yang tentang Tahrifus Sababah menggerak-gerakan telunjuk itu hadisnya dari Wa'il bin Hujar Wa'il bin Hujar Wa'il bin Hujar berkata Wa'il bin Hujar Ra'aitu Rasulullah aku melihat Rasulullah artinya hadis ini adalah Fi'liyah menjelaskan perbuatan Nabi yang direkam oleh sahabat apa yang dilihat oleh Wa'il idha sajadah apabila Nabi sujud wado'a rukbataihi beliau meletakkan menyimpan mendaratkan kedua lutut jadi kalau sudah dari iktidal menuju sujud itu yang pertama diletakkan itu kedua lutut ko'belah yadaihi sebelum kedua tangan lutut dulu tangan dulu lutut dulu kemudian tangan wa'idha nahado dan apabila bangkit dari sujud sebaliknya rofa'a yadaihi tangan dulu ko'belah rukbataihi sebelum kedua lutut jadi prakteknya sujudnya Rasulullah Sallallahu Wa'alaikum umpamanya beliau dari iktidal ya iktidal mau sujud Allah nah lutut dulu lutut kemudian tangan kalau bangkit dari sujud tangan dulu kemudian lutut maka tidak boleh ketika menuju sujud tangan dulu kemudian lutut itu seperti untak yang menderung jika unta tidak boleh seperti untak juga ketika bangkit tidak boleh lutut dulu kemudian tangan kajabah kajabah yang menyeri tu'ur yang teman darurat di jamaah masih ada teman-teman yang tidak mengerti dan melanggar aturan ini coba perhatikan di masjid masjid masing-masing jadi yang seharusnya ketika sujud itu lutut dulu kemudian tangan masih ada yang tangan dulu kemudian lutut itu tanggung jawab kita untuk memperbaiki para orang tua tentunya dengan cara yang baik yang kedua kolan nabi yusoleh wassalam nabi yusoleh wassalam bersabda ini hadis riwayat imam al-bukhari muslim dan lainnya umir tu aku diperintah an asjudah untuk sujud ala sabati adumin pada tujuh tulang sujud itu harus pada tujuh tulang bukan tujuh tulang dijajarkan tulang sebelah tulang taleng tulis sujud didinya bukan maksudnya ada tujuh bagian tulang di badan kita yang harus menyentuh tanah ketika sujud satu ala jabahati di atas dahi dahi itu nabi disini dikatakan wa asyaro biyadihi nabi berisarat dengan tangannya ala antihi kepada hidungnya jadi artinya yang namanya jidak dahi itu sudah termasuk hidung satu dahi yang harus menyentuh tempat sujud itu ketika sujud itu dahi termasuk hidung makanya kalau sujud hidungnya terangkat tidak sesuai sujudnya dengan sujud rasul hidungnya harus nempel berarti dalam hal ini karpetnya harus suami dalam hal ini akan berbeda-beda kondisi selanjutnya yang hidungnya mancung cepat mendarat yang mancungnya ke dalam semua nyebut pesek mendarat ada jeruk satu tanya dahi yang kedua wal yada ini dan kedua tangan itu dihitung 23 123 sikut tidak boleh menyentuh bagian tempat sujud ketika harus diangkat 123 4 dan 5 waruk batah ini dan kedua lutut lutut kanan 4 lutut kiri 5 kemudian 6 dan 7 watropil kodama ini dan dua ujung telapak kaki ujung dan dua ujung telapak kaki mana ujung telapak kaki ya mohon inilah ini ujung telapak kaki jadi ini telapak kaki dari sini sampai sini nah ini ujungnya maka nanti dilipat menghadap ke kiblat apanya yang menghadap ke kiblat jari jemarinya jadi asal antel kiri nantung harus dilipat karena yang harus menyentuh tempat atropil kodama ujung telapak kaki bukan ujung jari nah 7 1 apa dahi dan hidungnya 2 telapak tangan kanan 3 dapat tangan kiri 4 lutut kanan 5 lutut kiri 6 ujung kaki kanan 7 ujung kaki kiri nah 7 itu yang harus menyentuh tempat sujud ketika kita sujud suka dipermasalahkan rambut menghalangi dahi boleh tidak karena katanya tempat sujud harus disentuh oleh dahi bagaimana kalau terhalang rambut sebenarnya itu tidak apa-apa mau terhalang rambut atau tidak yang jelas kita sujud dahinya sudah ada di tempat sujud selanjutnya kola abu humaidin berkata abu humaid karena nabi yusra'i wassalam nabi yusra'i wassalam idah sajadah apabila beliau sujud amkana anpahu nabi menyentuhkan hidungnya wajah bahatahu dan dahinya al-ardo ke bumi ke tanah nah ini kadang disalahatikan tidak boleh terhalang rambut padahal tidak apa-apa wanaha yadaihi dan nabi merenggangkan kedua tangannya jadi tidak rapat begini tidak direnggangkan alajan bayi direnggangkan dua tangannya dari dua rusuk menang rusuk ini rusuk tulang jadi tidak rapat begini baik laki-laki ataupun perempuan kan suka ada yang menjelaskan kalau perempuan katanya harus rapat tidak sama perempuan juga sopan direnggangkan kudura ayetan dongeng sopan jadi bukan ukuran sopan tidak sopan tapi sesuai tidak sesuai jadi direnggangkan wanaha alajan bayi direnggangkan dari rusuknya dan menyimpan kedua telapak tangannya hadwa man kibayi sejajar dengan bahu pasujud jadi ketika sujud itu posisinya tadi sudah ya tujuh tulang nah kemudian ini direnggangkan direnggangkan antara tangan dengan rusuk direnggangkan kemudian apalagi selain direnggangkan menyimpan kedua telapak tangan sejajar dengan bahu nah jadi ya teh diukur sejajar jadi temunang jauh teing atau haruk teing atau kehanap berarti posisi sujud itu sama dengan posisi apa tangan takbir atul ikhram atau ketika bakit dari ruku sama ketika kita takbir terbang Allah taksakil kita menyebabkan sujud makanya yang namanya sap rapih dan rapat itu bukan berarti terpikinkan nalika cakbir ya jadi jadi rapat pisah taksakil kudu ayah ia berdiri tidak terlalu rapat ini ada space ada jarak untuk apa untuk takbir tuh benar sakir berarti takbir yang terlalu yang pas tahiyat di sini guru buku makanya jangan terlalu sampai apa nabi itu begini ini orang ini orang ya nabi membereskan barisan yang kedua melewati barisan pertama antara orang per orang bisa nyangigir set kalau tukar ini makmum ini makmum di barisan pertama yang tidak jajar nabi terdek meresan barisan kedua nabi terdek bisa awak nabi ngigir ke barisan kedua barisan itulah gambaran bahwa antara orang per orang makmum itu tidak terlalu rapat harus ada jarak takbir jarak ketika nanti sujud marina tahiyat pengen nabi copan saya tahu mau dari tahiyat dari yang ini jadi dibatul nyanahan hitut ah seribu ya begitu kemudian hadis selanjutnya dari riwayat bukhari kola rasulullah sewas salama rasulullah salam bersabda iatadilu iatadilu sempurnakan lapis sujudi dalam sujud walayab sud dan jangan kalian membentangkan ahadukum salah seorang dari kalian diroaihi sikutnya walaupun salam walaupun malah ini murid baru diroon itu apa artinya diroon diroon itu hasta jangan menyentuhkan kedua hastanya begitu in bisa to kalbi seperti terbentangnya anjjj tidak boleh sejud itu ya hasta ini hasta dari sikut sampai ujung jari atau jari sampai ujung sikut tidak boleh terbentang seperti terbentangnya anjing kan anjing tahu ya kalau dia sedang duduk-duduk tidak boleh depak tiga anjing angkat bagaimana jaraknya tinggal hadis selanjutnya 220 riwayat muslim dan lainnya kola rasulullah sallamah idah sajadta jika engkau sejud fadok kafayka simpan kedua terlepak tanganmu warfak mirpakoika angkat sikutmu dua terlepak tangan simpan sikut di angkat sampai antara sikut dan rusuk ada jarak sikut tidak boleh menyentuh tanah menrapat tuing yang tadi terkena dengan kira maka jangan terlalu lapar begitu kalau maimunatu maimunah berkata siapa maimunah salah satu istri nabi maka kalau kalian mencari jodoh itu harus seperti keluarga rasulullah hari demi hari selalu bertambah ilmu bertambah ya bertambah segfek bayang lima berkata apa katanya kanan nabi nabi sallallam idah sajadah apabila nabi sujud lausa lausa at bahimatun kalau kalau ada domba lewat jadi nabi sujud ngaliwat ayah domba karena jerok selangkangan jero batuangan nabi antam antamuro yang lewat diantara kedua tangannya ya domba ngaliwat pasti domba tidak nantung lama rot pasti domba itu bisa lewat menandakan apa bahwa antara perut dan sikut ada jarak antara perut sikut dan tempat sujud ada jadi ulah ciga anjing harus ada jarak etha ente sujud ulah ciga anjing gitu ya itu nyari anjing anak abu humain asa ini selanjutnya ya dari abu humain asa ini itu di hadis tidak disebutkan ya di riwayat abu daun disini bisipat sholat rasulullah tentang sifat sholat rasulullah wa'idha sajadah nabi apabila sujud itu farroja baina fakhidaihi nabi merenggangkan kedua paha tadi bagian depannya beres enak ngebahas paha pahanya direnggangkan seperti posisi ketika kita berdiri sama jadi tidak rapat kabaya nah direnggangkan kemudian direnggangkannya itu goiro hamilin batnahu dengan tanpa membebankan perutnya patuangan diantalkan karena ping-ping aja balamun SM bisa upset ala syai'in min fakhidaihi sedikitpun dari pahanya ya tadi jadi prakteknya perhatikan ketika sujud itu ya ini lutut kan ini paha tidak menyentuh perut perut tidak diberatkan ke paha berarti harus ada jarak nah begitu ulah dekat lingkir itu akan menyentuhkan perut kepada hikmah yang lainnya diet ya itu harus diet karena hadis-hadis rasul itu lebih banyak menganjurkan lapar keutamaan lapar dibandingkan kenyang kan orang masa balik nah yang war gue lamun tuang patuangan acan satelah setarang terus acan saw sampai kardium sampai sampai jikong sampai aku sorangan berhentilah sebelum kenyang begitu kan kata rasul bagilah perutmu menjadi tiga bagian makanan minuman dan udara berbeda api 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 sampai susah bernapas karena tadi jadi ngejelok satu titik kalau makan minum dan bernapas kalau di Sunda sedang makan terus minum tidak sopan tapi saya berpikir melalui hadis itu justru ketika sedang makan itu baranganku minum naun meh tereh warag masol makan minum makan supaya kita terkontrol tadilah sunda mati sopan tapi sekarang meningkat menuturkan nabi supaya itu warga teri dan ada nafasnya orang muslim makan dengan satu perut orang kapir makan dengan tujuh perut jadi orang muslim kalau makan cukup sepiring orang kapir tujuh piring dijajar nanti kami dina youtube konten nada harsing loba doma akhiji di bawah kesorangan sebuah kebanggaan baso segede medico aku kesorangan tidak boleh seorang muslim itu jangan halo guys aku sedang ini di tukang sebelah guys aku akan buat sebelah segede masjid saksikan guys aku akan biar kejen simang simang nah tidak boleh seperti itu ya jangan cilor cilor guys harga 1 juta itu menghina ya menghina adab islam tidak ada dalam islam rasul banyak makan dengan tiga jari sebenarnya itu muhammad ya bukan rasul Allah tapi ada hikmah makan jari kemudian rasul Allah itu tadi makan berhenti sebelum kenyal urang acan eh nah alhamdulillah kembali ke persoalan sujud jadi paha dengan badan direnggangkan kemudian dalam nilai muslim pakotu rasul Allah aku kehilangan rasul Allah sallam kata siapa ini kata Aisyah ini laylatan pada satu malam minal pirosi dari tempat tidur ini menandakan rasul kalau tidur sama istrinya gelap ternyata teman-teman tidur dalam gelap itu menyehatkan jadi seluruh tubuh istirahat lebih baik digelapkan daripada ada lampu yang menyalak racunan di zaman nabi baca EPLN di zaman rasul juga sudah ada teknologi membuat sempor atau api yang disimpan dalam satu wadah bukan tidak mengerti nabi 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 adalah dibimbing wahdi lebih sehat digelapkan nah kemudian itu Aisyah mencari-cari merabah-rabah ya karena gelap itu di tempat tidurnya disini katakan di masjid pal tamastu maka menyentuh tanganku fawako atyadi maka tanganku menyentuh ala badni kodamaihi ke bagian tengah telapak kaki dampal sampai metengah na pil masjid di masjid ketika itu wahuma mansub batani dan beliau dalam keadaan tegak berdiri dan kedua kaki beliau maksudnya jadi tadi kesulitan di di berdirikan di ujung jari eh di ujung kaki kacabak sampai pertanyaannya apakah nabi membatalkan sholat tidak nabi ke sholat dicabak sampai ah jung jubok jubok jadi memang makanya ini pelajaran bahwa laki-laki dan perempuan bersentuhan tidak membatalkan wudhu tapi kalau bersentuh hanya dengan bukan mahrum memang wudhunya tidak batat tapi berdosa kata Rasul lebih baik seseorang ditusuk dengan besi panas sampai kebelakang daripada harus bersentuhan dengan yang bukan mahrum walaupun seorang guru di SMP ada guru laki-laki misalnya SMA atau sanawiyah atau walimin sama anak saling 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 jangan wah cina usah nilai jadi letik baik itu dulu ya kita istirahat dulu aku aku kolihada was tak walaikum assalamualaikum warahmat laki-laki Terima kasih.